Ada yang masih suka dinyanyiin lagu Nina Bobo gak sebelum tidur? Nah kalau masih, coba dulu denger ceritanya ya Lagu Nina Bobo pertama kali dibuat untuk seorang gadis kecil bernama Helinia Mustika Van Rotsnik yang lahir pada tahun 1871 Lagu Nina Bobo memang pertama kali diciptakan untuk membantu Helinia tidur karena pada waktu itu dia kesulitan untuk tidur Dan penambahan lirik di gigit nyamuk juga digunakan untuk menakut-nakuti Helinia biar lebih cepat tidur Tapi sayangnya setelah itu Helinia jatuh sakit dan 6 tahun kemudian dia meninggal Anehnya setelah Helinia meninggal ini ibunya terus menyanyikan lagu Nina Bobo ini untuk Helinia Menurut ibunya ada suara tangisan Helinia dari dalam kamar Dan setelah ibunya meninggal tidak ada lagi yang menyanyikan lagu Nina Bobo untuk Helinia Ketika itu dia jadi sering mengganggu ayahnya Pa, pa, kok gak nyanyiin lagu Nina Bobo buat Helinia?